Dua tersangkau tangkapan saat narkoba Polres Tajambi berupo seorang pria berinisial N dan seorang wanita berinisial R. Keduanya diringkus petugas saat berada di ruas jalan Kelurahan Rawasari saat membawa tiga paket sabu berbentuk sekopaket besar dan dua paket sedang. Satu 25 bukti pil estasi yang akan diedakannya. Aduun menangkapan keduanya pada kemis pekan kemarin sering berjalan waktu idak berapa lama dalam tahanan. Tersangkau pria mendapat telpon dari seseorang yang mengaku sebagai kasat narkoba Polres Tajambi AKP Eko. Yang menjanjikan akan membebaskannya dari jeratan hukum. Kalau tersangkau membayar duit senilai Rp110 juta dan sesuai atas permintaan maka tersangkau mentransfernya. Telah jatuh tertimpo tanggo, tersangkau akhirnya mengasuh tertipu setelah mengkomimasi langsung kepada petugas saat narkoba. Kasatres narkoba Polres Tajambi melalui Kasubak Humas Polres Tajambi AKP Sri Kurniati menanggapi serius kejadian Eko. Kepada media dirinya mengatakan kalau kasatres narkoba Jambi tidak pernah melakukan apa yang dirasuhkan tersangkau. Untuk tindak lanjut pekarau tersebut Polres Tajambi kini tengah intensif menelusur isi pelaku penelpon gelap tuh. Salah satu pelaku kita kemudian mendapatkan telpon keluarga dari pelaku, mendapatkan telpon dari orang yang tidak dikenal yang mengatasnamakan kasat narkoba Polres Tajambi. Jika itu membawa kepada keluarga pelaku bahwa kasat narkoba ataupun penyidik dari Polres Tajambi tidak pernah menelpon keluarga korban untuk meminta sedang. Bahtiak Abi, Jambi TV